Pemirsa TNI Angkatan Laut memastikan seluruh prajurit KRI Teluk Hading 538 yang berjumlah 119 prajurit selamat dari insiden kebakaran dan kini dievakuasi ke Makassar. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksma TNI Imadewirahadi Arsanta, Wardana, memastikan seluruh prajurit KRI Teluk Hading 538 yang berjumlah 119 prajurit selamat dari insiden kebakaran. Diketahui KRI Teluk Hading 538 mengalami kebakaran di Selat Selayar, Sulawesi Selatan pada Sabtu siang. Saat kejadian kapal perang berjenis Roshi ini sedang menjalankan operasi rutin TNI Angkatan Laut di wilayah perairan Indonesia Timur. Sejumlah unsur TNI Angkatan Laut pun diturunkan melakukan penyelamatan terhadap prajurit KRI Teluk Hading 538, diantaranya KRI Eskobar 871, KRI Sultan Iskandar Muda 367, KRI Sampari 628, KRI Terapang 548, dan KRI Tombak 629. Saat ini KRI Teluk Hading 538 diupayakan ditarik menggunakan kapal tunda menuju daratan terdekat, dan selanjutnya TNI Angkatan Laut menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan penyebab terjadinya kebakaran. Dan untuk mengetahui kondisi terkini mengenai terbakar ya KRI Teluk Hading di perairan Bira Bulukumba, kami sudah terhubung dengan reporter TV One yang ada di selayar dan kadis pedal Laksma Imadeh Wirahadi Arsanta. Pemirsa kita ke Arsil terlebih dahulu, saat pagi Arsil bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di sana? Dan Yasmin, kemudian selamat pagi pemiksa TV One, bahwa hingga saat sekarang ini kondisi dua pelabuhan, yaitu Pelabuhan Bira dan Pelabuhan Pamatata yang cukup dekat dengan lokasi terbakarnya KRI Teluk Hading 538 pada Sabtu siang kemarin, masih terlihat sepi hingga pagi ini. Namun kami dapat kebarkan dari Pelabuhan Selayar bahwa terbakarnya KRI Teluk Hading 538 berada kurang lebih 9 miles di timur perairan Selayar atau di Selat Selayar. Kurang lebih berada di bagian utara tempat saya melaporkan saat sekarang ini. Selat Selayar adalah jalur pelayaran internasional yang merupakan perlintasan kapal-kapal yang akan kebagian barat dan kebagian timur Indonesia. Dan disitulah kebagian kebakaran yang terjadi. KRI Teluk Hading diinformasikan membawa 119 personil dan terbakar pada pukul 13.30 waktu Indonesia, Indonesia Tengah pada Sabtu siang kemarin. Timur yang kami terima bahwa kapal tersebut membawa 119 orang dan saat ini sudah dievakuasi ke Pelabuhan Makassar. Sementara itu, hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah kemarin, kami masih melakukan pantauan di sekitar perairan Pelabuhan Pamatata Selayar. Itu masih terlihat dari kejauhan asap membunguh tinggi. Namun kami tidak sempat sampai ke lokasi kejadian hingga akhirnya gelap pada petang Sabtu kemarin. Dari Arsil kita akan beralih ke Kadis Penal, Laksma Imada Wirahadi Arsanta. Selamat pagi Pak Kadis Penal. Selamat pagi Mbak Yasmin, Mbak Indi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pak Wirahadi, bisakah Anda jelaskan kepada pemirsa TV One ini sebenarnya kronologi terjadinya kebakaran ini seperti apa Pak? Baik, kronologi kejadian kebakaran awal dari kru kapal, kru kading, melihat ada asap di bagian belakang, di atas ruang mesin, kemudian dilaksanakan penanganan oleh kru kapal. Dalam waktu yang bersamaan pula, kru kapal persiapan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terkait dampak dari kebakaran tersebut. Alhamdulillah, pada proses penaksanaan evakuasi, tidak lebih dari 30 menit, info yang setelah dari kami terima tanggal 14.15 di Basarnas menyatakan kebakaran kru kading, APK kita bisa diselamatkan atau dipindahkan dalam waktu 30 menit, semuanya kondisi dalam keadaan selamat dibawa ke TB Salfa. Ya Pak Hadi, apakah sudah diketahui penyebab dari kebakaran tersebut? Dari asap keluar dari ruang mesin, sementara sekarang posisi KRI Teluk Ading sudah kita becingkan di Tanjung Bira untuk proses penyelidikan, karena kondisinya sekarang suhunya masih panas, kami melaksanakan pendinganan dulu, baru tim bisa masuk untuk melaksanakan pemeriksaan. Demikian. Pak Hadi, bagian vital dari kapal apa saja ini Pak yang ternyata terbakar? Karena kondisi asapnya itu keluar dari ruang mesin, sementara kita masih mencari, nanti akan dicek kalau kondisi vital yang menyebab kebakaran saat yang paling umum terjadi membuat kecelakaan paling berat pada kapal, umumnya itu berada di sekitar ruang mesin, dan apalagi kalau kondisi vital itu ada di sekitar bahan bakar, itu vital sekali. Ini berlaku buat kapal niaga ataupun kapal umum sekali. Sama dengan komisi kita. Pak Hadi, artinya jika dikonfirmasi lagi, ini seluruh kru bisa dikatakan selamat ya Pak? Apakah ada yang mengalami luka begitu? Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat dan selamat. Insya Allah kalau tidak ada halangan, 0800 nanti pagi sudah sampai di Makassar. Demikian, Pak. Ya Pak Hadi, mengacau dari kejadian ini, apakah nantinya KRI-KRI yang lain ini akan diperiksa lanjutan supaya kejadian yang serupa ini tidak terulang kembali, Pak? Baik, Pak. Jadi untuk proses kapal melaksanakan pelayaran, itu ada proses di mana akan mengecek kelaikan yang pertama, yang kedua, kesiapan kru. Jadi syarat ini harus terpenuhi baru boleh kapal itu bergerak ataupun melaksanakan tugas. Jadi kondisi KRI Teluk Hating pada saat melaksanakan operasi, itu dalam kondisi baik dan siap untuk melaksanakan tugas. hal ini berlaku buat semua unsur-unsur KRI kami yang akan melaksanakan tugas di seluruh perairan wilayah Indonesia. Risiko yang dihadapi oleh unsur-unsur, baik yang melaksanakan patroli ataupun tidak, ini hampir sama dengan kapal-kapal lain yang kapal sipil, risikonya sama. Jadi seluruh kru kapal itu dilaksanakan pelatihan untuk menangani hal-hal yang kemungkinan akan terjadi yang di luar prediksi kita ataupun kami. Demikian. Pak Hadi, artinya ini belum diketahui ya? Apakah ini kebakaran terjadi karena human error ataupun kondisi listrik atau ada penyebab lainnya, Pak? Belum. Sementara tim pagi ini akan masuk ke ruangan sumber asap dan yang penyebab kebakaran tersebut pagi ini. Tim sudah ada di sana. Baik, terima kasih atas informasinya. Ada Kadis Penal Laksma Imada Wirahadi Arsanta dan sebelumnya juga ada Kontri Arsil. Terima kasih. Bapak Mirsa. Terima kasih. Terima kasih.